Selamat datang di Bogor, Prime Minister Lee dan delegasi, dan senang dapat bertemu kembali. Tahun ini Indonesia dan Singapura akan memiliki pemimpin baru, dan saya yakin di bawah pemimpinan yang baru, kerjasama saling menguntungkan akan terus kita berkuat. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada PM Lee dan jajaran yang telah bekerja sama selama ini. Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah Leaders Retreat tahun 2024, di mana ini adalah Leaders Retreat yang ketujuh kita. Dan merupakan sinyal kuat bagi kontinuitas kerjasama kedua negara, Singapura dan Indonesia. Tadi saya dengan PM Lee telah membahas beberapa hal. Yang pertama di bidang politik dan pertahanan, kami menyambut baik telah berjalannya implementasi perjanjian fear, pertahanan, dan ekstradisi. Yang kedepannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh. Yang kedua di bidang ekonomi, telah kita tawarkan beberapa peluang-peluang investasi, manufaktur tekstil di kendal industrial park, kemudian ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan pembangunan pusat data di Nongsa Batam. Saya juga mengapresiasi antusiasisme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN, dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong, termasuk investasi industri hijau pendukung. Dan terkait ketahanan pangan, kami sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran IPTEC pengolahan pangan. Dan untuk kerjasama produk halal, Indonesia mengundang Singapura untuk menjadi pengembang tiga kawasan industri halal. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada family dan jajaran yang berkerja sama selama ini. Terima kasih, aggris. Saya menyarankan rumah sakit dan klinik, pengembangan kapasitas tenaga medis, digitalisasi kesehatan, dan pengembangan KEK kesehatan di Bali. Terkait pendidikan, Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktifasi kelompok kerja bersama, dan saya juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali. Terakhir, kami juga berdiskusi mengenai persoalan isu kawasan dan global. Kami sepakat terus untuk mendorong perciptanya perdamaian di Timur Tengah dan berupaya untuk terus memperkuat sentralitas ASEAN. Selanjutnya, dengan hormat, saya mengundang PM Lee Sin-lung untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.